Inilah kilas BOA, saya Tersi Widakukwara di Washington. Militer Turki menyatakan serangan udaranya di Suriah Utara menewaskan 25 militan kurdi di wilayah Jarablus. Sementara lembaga HAM melaporkan sedikitnya 35 warga sipil tewas dalam pertempuran di kota yang sama. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan pada pemimpin Afrika, negaranya akan menginvestasikan 30 miliar dolar bagi pembangunan benua ini. Jepang berkepentingan menggunakan sumber daya alam Afrika, khususnya setelah tragedi nuklir Fukushima. Menlu Jerman, Perancis, dan Polandia mendesak ditingkatkannya upaya internasional menghentikan pertempuran di Ukraina. Mereka menegaskan pihak yang bertikai tidak menepati perjanjian gencatan senjata. Serangan mendadak di Paraguay Utara menewaskan 8 tentara. Pemerintah menunduk tentara rakyat Paraguay, sebuah kelompok gerilya sayap kiri yang juga dikenal sebagai EPP, berada di baliknya. Terima kasih telah menonton!